Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalat wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada biatihi ila yaumittin amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang berbahagia Mari kita mulai pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang selalu kita terima setiap waktu, setiap saat tanpa pernah ada jedanya sedikitpun itu satu kenikmatan yang perlu dan wajib kita syukuri agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan akan ditambah nikmatnya oleh Allah SWT Mari kita syukuri dengan ungkapan rasa syukur Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tersurah keharibaan baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam nabi yang selalu kita rindukan Safa'atul Uthmaniyah ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya seperti biasa ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita dan bisa sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi agar dengan teratasinya masalah kita kita akan lebih fokus di dalam beribadah kepada Allah SWT Amin Adapun kali ini kami hadir dengan judul Kedah Satan Salawat Ad-Darikni Hutang setelah miliar lunas Bisa beli rumah, tanah, dan kios dalam jangka waktu satu tahun Telah diketahui secara umum bahwa amalan membaca salawat itu merupakan anjuran Allah dan Rasulullah Bahkan Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Anjuran Allah SWT tentu ada maksud dan tujuan mulianya Salah satu manfaat bersolawat adalah siapa yang bersolawat kepadanya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam maka akan mendapatkan karunia dari Allah SWT berupa seratus hejatnya akan dikabulkan di dunia dan di akhirat Telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam bersabda siapa yang bersolawat kepadaku seratus kali setiap hari maka Allah SWT akan memenuhi seratus hejatnya tujuh puluh di akhirat dan tiga puluh di dunia apa tidak luar biasa ini makanya jangan lupa kita untuk selalu bersolawat kepada Allah SWT berkaitan dengan judul yang kami sampaikan ini bahwa suatu saat teman sepengajian kami pernah bercerita mengenai pengalaman pahitnya saat mengalami kebangkrutan dan punya hutang banyak semua omset terjual habis tak tersisa dalam kesedihan akibat kebangkrutan itu ada seorang teman memberikan solusi ilahiyah untuk mencoba mengamalkan solawat ad-rikni dalam jangka waktu satu tahun hutang setengah miliar terbayar dapat beli tanah dan rumah 300 juta dan beli kiosk untuk usaha dagangnya sampai saat ini itu kisah nyata karena diceritakan sendiri oleh si pelakunya kepada kami dan ini ingin kami sampaikan untuk berbagi ternyata banyak hal yang bisa kita lihat di sekitar kita sendiri orang-orang sukses dengan amalan-amalan yang bisa kita ikuti kita pelajari dan kita amalkan karena itu jelas berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala ada pun cara mengamalkannya adalah sholawat ad-rikni itu dibaca setiap subuh dan maghrib 10 kali jadi setelah sholat subuh kita mengamalkan sholawat ad-rikni itu cukup 10 kali itu pokok jika kita tidak punya punya apa masalah yang besar cukup itu saja dan sangat ringan sekali namun sahabat kita ini teman sepengajian kami ini ketika mendapatkan musibah seperti itu bahkan saat itu dia memeriksakan istrinya saja tidak punya uang sepeser pun hanya uang 30 ribu yang ada di sakunya padahal saat itu teman kami ini sahabat kami ini mengantarkan istrinya yang sedang dalam keadaan keguguran tetapi ia juga mendapatkan pertolongan dari Allah karena temannya yang menolong berkaitan dengan itu perlu kita ketahui seperti apa sholawat ad-rikni ini ingin kami sampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa sholawat ad-rikni yang ingin kami sampaikan ini agak berbeda dengan sholawat ad-rikni yang sering kita dengar kami mendapatkan ijazah sholawat ad-rikni ini dari Gus Hakim bin Sheikh Masduki Ibn Lasimi Lasam Rembang beliau mengajarkan seperti ini ada dua versi riwayat yaitu pada kata kolat khilati sementara guru kami menyampaikan bukan seperti itu tapi kodokot khilati karena kami mendapatkan ijazah seperti itu maka kami mengikuti apa yang disampaikan oleh guru kami tersebut ini yang mungkin perlu kami sampaikan agar ada kepahaman apa yang kami sampaikan ini dengan yang berlaku di umum masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Assalatu Wassalamu Alaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khul Biadi Qodokot Khailati Ad-rikni kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalatu Wassalamu Alaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khul Biadi Qodokot Khailati Ad-rikni bukan kolat khilati tapi Qodokot Khailati Ad-rikni ini bukan kami tetapi kami mendapatkan seperti itu ya ada pun artinya adalah rahmat dan sejahtera semoga dilimpahkan kepadamu wahid junjunganku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peganglah tanganku sedikit sekali upayaku maka temukanlah aku demikian mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk mengatasi masalah-masalah kita dan kita amalkan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah mudah dan bermanfaat kalau ada kesalahan kekhilapan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dan kalau ada kebenaran itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala akhirul kalam bilahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati